Hai assalamualaikum selamat pagi selamat jumpa lagi yaitu di channel kami cubrit hari ini yang begitu ceria ya hari Minggu saya tadi juga ini ya rewang-rewang di rumah saudara ya ini aku mau lihat masakan ini masakannya apa aja ini menunya ini untuk selamatannya Oh ternyata di Jawa seperti ini ya ini sambil goreng ya Mbak ya enak sekali ya ada ciri khas itu ya kacang tungga ya inilah ciri khas Malang Selatan ya biasanya seperti itu enak sekali nih mudah-mudahan yang di itu ya yang didoain bisa berkah ya karena kita itu sedekan ya teman-temannya seperti ini mudah-mudahan Gusti Allah Nijabai gitu ya ini selamatan untuk mendoakan yaitu saudara saya yang sudah meninggal ya ini ya seratus harinya dan dan diterima oleh Allah subhanahuwata'ala Amin nah ini masakannya teman-teman di bawah ada ayam goreng ada mie ini kalau di Taiwan namanya jauh mien enak ya hujik ya ini ada apa sambal itu sambal goreng itu tahu tempe juga ada eh kita diembak samban tadi enggak enggak tadi samban anu kedinginan toh katanya kok enggak jalan tuh dingin udara dingin ya Mbak ya ya Oh gitu samban pingin tahu ini tak kasih tahu ya aku ini berhubungan dengan masakan loh kan ini di sini tuh kalau masak lodo ya biasanya tahu masak ayam itu biasanya pakai bumbu serai ya seperti ini nah ini namanya serai ya serai adalah bumbu rempah-rempah juga bisa untuk masakan dan sekalian jamu ya sebentar-sebentar ya ini tak kasih tahu dulu aduh ini teman-teman lagi ini ya wah mau masa apa ini kok ini ada kelapa banyak nasi gurih ya wah enak ya masak nasi gurih ya pasti ada ini kelapa ya ini airnya juga sangat berguna teman-teman yaitu mengandung kalium air kelapa juga ketuk kesehatan halo 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 ini ya aku mau nerangkan dulu yaitu soal eh ramuan jamu waduh ini dulu lihat ini ada ingkung ini mbak-mbaknya lagi masak ingkung ya Wah ini ada yang ini apa masak nasi ini Weni hawa nih hawa eh tuh ya masak nasi ya sofanya tuh ya Oke sese nih ini 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 aku mau menerangkan dulu ya serai adalah kegunaannya yaitu untuk penghamat penghangat badan ya ini mengandung minyak astiri teman-teman nah ini juga namanya jahe merah ini pohonnya seperti ini ya kalau dilihat seperti ini terus ada yang namanya kapu logo ya kapu logo juga anti muntah mungkin kalau masuk angin kedinginan ramuan tiga ini ya misalkan gini satu rimpang jahe merah dan tiga batang serai dan lima biji yaitu yang namanya kapu laga itu semua itu direbus jadi satu teman-teman nah di dikasih air tiga gelas air kemudian di yaitu direbus menjadi dua gelas setelah itu minum sepagi dan sore Insyaallah bandar kita jadi hangat ya enggak jadi kedinginan mungkin ya itu aja yaitu saya eh pengetahuan saya dalam waktu kedinginan biasanya minum seperti ini dan dan bisa bertular ke teman-teman eh sangat-sangat mudah-mudahan sangat bermanfaat ya selamat mencoba ya dah dulu ya Assalamualaikum